Hai, selamat datang di channel review alat. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Di channel ini saya akan membahas seputar review barang unik dan tutorial yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Serta terima kasih juga untuk kalian yang udah subscribe dan mendukung channel ini. Ya, ini adalah Audio Balance Bluetooth Amplifier. Untuk mereknya ini Vio dengan tipi BTR-3K. BTR-3K ini menggunakan prosesor dari Qualcomm aptX. Sudah menggunakan konektivitas Bluetooth 5.0 dan mensupport LDAC, SBC, dan AAC. Nah, untuk LDAC sendiri itu adalah teknologi dari Sony yang mampu mengantarkan kualitas suara audio 24-bit 96 kHz. Dan untuk SBC sendiri itu menawarkan konektivitas Bluetooth yang stabil. Sedangkan AAC berguna untuk memberikan resolusi yang tinggi pada perangkat seperti Apple. Nah, inilah isi dalam kotaknya. Di sini ada plastik yang cukup tebal di luarnya. Dan di dalamnya lagi ada kotak 3. Di sini kita dapat buku manual, buku petunjuk penggunaan. Di kotak pertama ini ada isi buku manual juga dan kabel untuk menggantung. Di kotak kedua kita dapat kabel USB Type-C dan hard case casingnya. Dan kotak 3 ini barangnya sendiri. Untuk Vio BTR 3K ini sendiri dibanderol dengan harga 1,3 juta. Buat kalian yang mau beli, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Nah, untuk Vio BTR 3K ini sangat mirip dengan card reader transcend yang saya pakai. Dari ukuran dan bentuknya. Kita akan coba pasangkan casingnya dulu. Supaya tidak licin. Nah, untuk tombol-tombol dari Vio BTR 3K ini semuanya terletak pada bagian sisi kanannya. Seperti tombol power, tombol multifungsi, tombol volume up, dan volume down. Dan pada bagian depannya ini ada lampu yang bertuliskan Vio. Lampunya ini ada RGB sesuai dengan apa yang kita koneksikan. Ketika tidak mau menyambung seperti ini, kalian bisa merefresh firingnya dengan cara tekan tombol up dan volume down secara bersamaan selama 5 detik. Ini harusnya lampunya kedep-kedep warna merah dan biru. Jika sudah warna merah dan biru seperti ini, baru kita cari. Nah, baru ketemu perangkatnya Vio BTR 3K ini. Di sini saya tidak coba untuk putar suara. Karena mungkin percuma suaranya juga... Mungkin di tempat saya bagus, kalian pakai handset atau apa, jadi terdengar tidak bagus. Di sini kita lihat lampunya kedep-kedep saat kita memutar lagu. Kalau saya pakai HP itu warnanya biru, biasanya kalau saya pakai laptop itu bisa warna merah ataupun ungu. Di sini ada penjepit yang bisa kita gunakan, bisa kita taruh di kantong ataupun di celana gitu. Mungkin video yang saya sampaikan ini kurang jelas, jadi kalian bisa nonton video channel sebelah yang membahas tentang audionya. Karena saya kurang mengerti untuk audio, jadi mungkin kalian bisa lihat channel sebelah saja dulu ya. Dan untuk pada bagian bodinya ini terbuat dari bahan aluminium yang cukup kokoh, solid. Di bagian depannya juga terbuat seperti kaca. Yang menurut saya ini sudah seperti handphone tapi kecil. Untuk baterainya sendiri ini bisa bertahan hingga 9 jam. Dengan waktu pengecasan sekitar 1-2 jam. Untuk panjang dari Vio sendiri ini sekitar 5 cm dengan lebar 1 cm. Vio BCR 3K ini juga mempunyai aplikasi namanya Vio Control. Kita bisa koneksikan dan mengatur equalizer-nya pada aplikasi ini. Di sini kita juga bisa melihat status baterainya dan status volume-nya. Di sini banyak pengaturan yang bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah di sini ada bagian-bagian juga yang bisa kalian lihat. Dan untuk warna-warna dari RGB-nya kalian bisa lihat di sini. Sesuai yang kalian pakai. Nah jadi setiap output dari portnya Vio BTR 3K ini mempunyai chip AK4377A. Itu merupakan chip yang membuat suara yang dihasilkan jadi lebih jernih dan sangat baik. Apalagi kalau kalian menggunakan port yang bagian balance. Maka suaranya akan lebih mantap. Dan pada bagian tombol multifungsi ini kalian bisa gunakan untuk play and pause musik. Dan tombol up and down kalian bisa untuk next and refuse. Dan kalian juga bisa untuk mereject dan mengangkat telpon. Nah sekian untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar pada video ini. Apa kekurangan dan masukan untuk video selanjutnya? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.